Sejumlah peserta Perkusi Aceh 2022 tampilkan kreasi musik tradisi melalui alat musik perkusi di Taman Sari Banda Aceh. Acara festival Perkusi Aceh 2022 tersebut merupakan wujud untuk mengestarikan seni budaya tradisi yang mulai rapuh di kalangan generasi muda. Beginilah saat peserta Perkusi berkolaborasi memainkan alat musik perkusi dengan berbagai kreasi dalam Festival Aceh Perkusi 2022 yang berlangsung selama 3 hari sejak 29 hingga 31 Juli 2022 di Taman Bustanu Salatin, Taman Sari Banda Aceh. Setidaknya ada sebanyak 300 grup perkusi dari berbagai wilayah di Aceh, dari tingkat nasional hingga luar negeri akan berkolaborasi menampilkan berbagai kreasi seni dari alat musik perkusi. Dalam kegiatan tersebut sejumlah seni perkusi dari Aceh yang ditampilkan berupa rapai pase, rapai gerimpeng, rapai canang, rapai tuha, tegening, rapai geleng, rapai saman hingga berbagai jenis perkusi dari Nusantara dan sejumlah negara. Peserta Perkusi dari luar Aceh diantaranya dari Riau, Bandung, Depok, dan Jakarta, sedangkan dari luar negeri yakni Singapura, Jepang, dan juga Thailand. Almuniza Kamal mengatakan Perkusi ini merupakan pegelaran seni yang masuk dalam 10 besar seni nasional. Selain peserta dari Aceh, festival ini juga dimeriahkan oleh peserta dari nasional dan luar negeri seperti Singapura, Jepang, dan juga Thailand. Malam ini insya Allah akan dibuka kegiatan Perkusi yang menjadi salah satu top 10 event atau masuk dalam camp nasional. Saya berharap pasca pandemi COVID-19 melihat keperwisataan, melihat budaya dan seni di Aceh kembali normal dan kita berharap melebihi dari tahun-tahun sebelum pandemi. Imam Jua ini mengatakan, tim dari Bandar Aceh tampil sebagai pembuka pada acara ini. Berupa akar tari rapai geleng, semoga kegiatan ini bisa mengangkat kembali seni perkusi yang mulai tenggelam. Kita di sini perkusi yang diangkat tidak hanya sekebar rapai, artinya kita juga mengkomodir perkusi-perkusi yang lahir di masyarakat pedalaman, misalnya di Aceh Tengah, di Gayu Lubus, dan juga di Canang, di Singkil misalnya. Kemudian juga kita di sini juga mengangkat perkusi itu yang paling tua misalnya musik tubuh. Dalam kegiatan perkusi yang berlangsung selama tiga hari tersebut, antusias masyarakat kota Bandar Aceh untuk menyaksikan langsung pergelaran seni perkusi cukup tinggi. Sehingga setiap malamnya kerap ditonton warga dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dari kota Bandar Aceh, Taufan Mustafa, I News, melaporkan.